Berikut ini cara mengaktifkan kembali aplikasi yang sudah dipaksa berhenti di Xiaomi. Ini bisa diperhatikan di Poco, kemudian HP Redmi. Jadi misalnya kalian ada ini, ada mengakukan paksa berhenti dengan cara tekan lama pilih info aplikasi. Nah di bawahnya kan ada opsi paksa berhenti di sini, kalian pilih, nah pilih OK. Oke, setelah kalian pilih paksa berhenti, tombolnya ini menjadi abu-abu yang menandakan aplikasi yang kita paksa berhenti ini sudah tidak berjalan di latar belakang. Jadi bagaimana solusinya setelah kita paksa berhenti untuk mengaktifkan aplikasi tersebut, kalian bisa buka ulang aplikasi yang kalian paksa berhenti. Nah seperti ini, entah itu WhatsApp, kemudian Facebook. Nanti lihat setelah kalian paksa berhenti. Nah di sini, tombol paksa berhentinya sudah aktif. Itu menandakan aplikasi tersebut sudah berjalan atau sudah aktif. Jadi cukup simpel, silakan dicoba, semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.